Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangguters Bagaimana keadaan kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua ya Amin mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Sasanggir Kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini Dimana teman-teman ya kalau kita lihat bersama-sama Untuk perkembangan daripada sektor kripto kali ini Memang belum begitu bagus ya ketika video ini dibuat Keadaannya masih dalam kondisi ya bisa dikatakan Mulai menunjukkan untuk recover Cuman belum strong recovernya ya Jadi ini masih ada potensilah buat koreksi kembali Yang seperti yang kita bilang sebelumnya Tetap puas pada dan hati-hati di area 63.000 something Untuk bitcoin teman-teman ya Karena kalau bitcoin sampai di area 63.000 something Ya kita akan melihat penurunan daripada altcoin itu ya Mungkin junam sampai palung maria mungkin ya Oke Kita gak usah ita itu gak usah Apa ya Nakni-nakni gitu teman-teman ya Kita langsung to the point aja Sesuai dengan request-an daripada teman-teman semua Bang tolong bahasin dong Perkembangan daripada dukchen ini Seperti apa Oke salah satu airdrop yang notabene-nya Cukup menarik karena dia layer 2 ya teman-teman Layer 2 nya ton kalau gak salah Jadi ini dia itu teman-teman dukchen ini ya Itu memiliki airdrop yang dimana dikemas dalam satu bot Satu bot itu ada testnetnya ya Ada testnetnya dan kalian bisa bermain tap-tapnya juga Kalian bisa ngerjain testnetnya Kalian bisa ngerjain tap-tapnya untuk mendapatkan poin Cuman tap-tapnya ini beda dengan yang lain Ada plus minusnya gitu teman-teman ya Oke jadi kita bahas dulu ya teman-teman untuk perkembangannya Dan informasi yang pertama teman-teman Dukchen ini udah berkolaborasi dengan Tomarket ya teman-teman Nah Tomarket kan udah melakukan yang namanya TGE ya Tinggal menunggu pelistingan aja sebenarnya untuk Tomarket Belum ada informasi valid tentang kapan dia akan listing Tapi TGE nya udah terjadi Nah jadi dukchen ini udah bekerja sama dengan Tomarket teman-teman Yang dimana kalian bisa melakukan staking Atau pendaftarannya itu kurang lebih dibuka 4 hari teman-teman ya Kalian bisa melakukan staking ya teman-teman ya Yang dimana staking daripada token tomat kalian yang masih ada di botelenya tomat gitu teman-teman ya Kalian bisa mendapatkan reward berupa poin darkchain ya Oke jadi disini teman-teman yang perlu kita ketahui adalah Dimana darkchain ini akan mengambil masa snapshotnya ya Dia jadi akan melakukan snapshot si darkchain ini pada tanggal 18 November Jadi masih ada kisaran 2 minggu lebih ya teman-teman ya Untuk darkchain ini teman-teman Nah jadi buat teman-teman semua nih yang ingin instant gitu kan Garapan instant ya ini tinggal 2 minggu lebih sedikit gitu teman-teman ya Bagi yang belum garap ya silahkan garap Nanti link saya taruh di deskripsi Kalau kalian gak ingin garap ya gak masalah gitu teman-teman ya Nah kalau kalian garap saat ini minimal Kalian dapatlah sekitar ya 10.000 darkchain ya Atau bisa lebih tergantung kalian keaktifannya ya Oke Keaktifan dalam apa? Ketuk-ketuk tabnya teman-teman dan ngerjain touchnya Ya saya kira 10.000 darkchain dapatlah ya Oke Jadi disini yang perlu kalian ketahui teman-teman ya Snapshot akan dilakukan pada 18 November Oke Dimana waktu terbaik adalah untuk bergabung dengan darkchain Anda sudah mendapatkan yang twitch ya atau tomat Nah sekarang mari kita dapatkan telur segar Nah di darkchain ini ketika kalian melakukan pendaftaran nanti teman-teman Kalau kalian ingin garap ya Kalian akan dapat sekitar 10 telur Nah telur ini juga akan berkontribusi dalam Apa ya bisa dikatakan ini sudah disampaikan oleh tim darkchain sendiri ya Ini akan berperan penting dalam pembagian airdropnya nanti gitu ya Oke ini poin pertamanya Nah disini teman-teman kalau kita masuk ke dalam botelenya darkchain itu sendiri Oke kita sudah masuk ya teman-teman ya Dimana disini kalian tinggal Ya disini ada beberapa tugas sih sebenarnya Ini testnetnya ya teman-teman ya Kalau kalian ingin berkontribusi dalam testnetnya ya Jadi kalian bisa Ada 3 step Ya step pertama adalah dimana deposit star Ini secara kita membayar star ya teman-teman ya Kita menggunakan star Oke tapi kalau kalian ingin yang gratisan Bisa menggunakan vouchernya ya teman-teman ya Ini gratisan Terus disini poin kedua dimana kita minting with star free Oke ya minting with ini NFT ya teman-teman ya nanti kalau kita melakukan minting ya kita akan mendapatkan NFT ya Mint with tone Oke atau minting menggunakan tone atau free ya teman-teman ya tinggal pilih kalian Yang ketiga adalah dimana Kita bisa mengundang teman gitu teman-teman ya Dimana disini ada beberapa NFT ya Ini adalah NFT yang saya dapatkan teman-teman ya Contohnya simple aja Voucher itu kalau kita klik voucher seperti ini Kita langsung masuk ke darkchain testnet Oke ya Dimana disini kalau kita ingin ya teman-teman ya Kirim menggunakan send me tone juga bisa gitu teman-teman ya Ini udah-udah saya kerjain sih tadi ya teman-teman seperti itu oke Dan kalau kita lihat bersama-sama di wallet ya testnetnya daripada darkchain sendiri teman-teman Nah bisa kita lihat sendirilah ya Ini adalah mint yang saya lakukan gitu oke Kita kembali lagi kesini oke kita kembali lagi kesini Dimana poin kedua adalah kita akan mendapatkan free NFT Tinggal klik free NFT disini Sorry agak belibet ya Free NFT malah M lagi Nah disini tinggal kita apa Di bawah ini ya teman-teman ya Kita tinggal konfirmasi Nah konfirmasi seperti ini teman-teman ya Kalau kita udah claim ya kita gak akan dapet ya Nah ini disini saya dapet darks of tomo teman-teman Tinggal kita accept aja gitu ya Nanti NFTnya masuk ke sini Nah ini yang baru kita dapet tadi kan Nah seperti itu teman-teman Atau kalian bisa undang teman kalian Dan disini pun ada taxnya Yang notabene bisa kalian kerjakan Kalau kalian ingin garap di earn sini ya teman-teman ya Jadi disini ada beberapa tax yang bisa kalian kerjakan Seperti daily, social, academy dan masih banyak lagi yang lainnya Nah seperti itu teman-teman ya Lantas disini kalau kita masuk ke dalam dashboard utamanya Nah disini kita bisa melakukan tax-tape layarnya Cuman perlu kita ketahui teman-teman ya Disini tax-tape itu gak seperti tax-tape yang lainnya Karena apa di dark chain ini sendiri ada plus minusnya Contohnya seperti ini Kita klik seperti ini Nah ini minus 1 teman-teman minus ya Bukannya plus tapi minus Ini minus 2 ya kan Nanti kalau minus poin kita disini juga berkurang teman-teman Jadi kita gak harus setiap saat tax-tape Jadi ada sejedanya ya seperti itu teman-teman ya Kita coba sekali lagi Nah kita minus lagi 16 Kita coba Nah kita plus 18 Ini plus Kita coba sekali lagi Minus 4 Coba lagi Ya plus 9 Kurang lebih seperti itu mekanisme Jadi kita pelan-pelan aja teman-teman ya Ini plus minus yang saya dapatkan Nah Mengingat ini proyeknya cukup bagus Ya mengingat proyeknya cukup bagus Kenapa? Karena dia adalah layer 2 Layer 2 nya daripada ton Kalau gak salah-kalau salah menkoreksi ya Dan dia akan mengambil masa snapshotnya pada tanggal 18 Oke seperti itu teman-teman Dan saat ini dia sedang bagi-bagi star secara gratis Sekitar 12 juta star Kalau kalian ingin berkontribusi ya silahkan gitu teman-teman ya Berkontribusilah ya Seperti itu Oke mungkin ini sedikit informasi tentang Dark Chain teman-teman ya Notabenya Yang perlu kita ketahui adalah Ya kan Pengguna bulanan daripada Dark Chain ini cukup kecil Dibandingkan air drop-air drop lainnya Ya pengguna Dark Chain bulanan ini cukup kecil Dibandingkan Air drop-air drop lainnya Kenapa? Karena hanya sekitar 5,3 juta pengguna bulanan Jadi kecil teman-teman ya Semoga saja nanti ketika Dia snapshot Enggak ada yang namanya fasting Kayaknya Kayaknya enggak fasting Ya Eh sorry bukan fasting Convert Ya kayaknya Gitu teman-teman Tergantung nanti total supply-nya gitu aja Oke Karena Dari penggarapnya juga enggak begitu banyak Terlihat dari Aktifitas Aktifnya bulanan Daripada Dark Chain hanya sekitar 5,3 juta Enggak nyampe 10 juta ya kan Jadi potensinya kayaknya Mantap ciwa nih Nah buat teman-teman semua ya Yang ingin garap silahkan dikasihkan Yang punya akun tele banyak Silahkan kalian gaskan juga teman-teman Siapa tahu masa snapshot Nanti kalian bisa CP dari Dark Chain Ya tinggal sekitar berapa ya 15 atau 16 hari Kurang lebih itu teman-teman 2 minggu lebih dikit lah Atau 2 minggu pas ya Masih ada kesempatan Masih ada kesempatan Kalian bisa kerjakan tax-nya teman-teman ya Kalian ngerjain tax-nya itu Dapat sekitar 6.000 poin Kalau enggak salah teman-teman Lumayan ya Sambil kita tap-tap Cuman dikasih cedah teman-teman Dikasih cedah Jangan Apa ya Jangan Terbawa Napsu lah Untuk ngumpulin yang banyak gitu teman-teman Karena apa takutnya Minus seperti ini Ini coba kita cek lagi Minus lagi apa Plus-plus 5 Oke seperti itu teman-teman Jadi kasih cedah aja Jangan Terlalu sering juga Oke mungkin ini dulu Semoga bermanfaat Tetap semangat Kurangi sampah Dan Salam cuan Selamat menikmati Selamat menikmati